Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Masya Allah tabarakallah Alhamdulillah halo semuanya share video kegiatan hari ini Aku ucapkan salam kenal dan juga selamat datang Untuk teman-teman dan bunda online semuanya Di channel saya family di perantauan Kalimantan Ikuti keseharian sederhana aku yuk teman-teman dan bunda online semuanya Sebelumnya apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya Teman-teman dan bunda di rumah Nah ini aku tadi habis ngehalusin bumbu Sambil nunggu air jamuku mendidih Nah pagi ini aku mau bikin jamu Lanjut ini aku siapin gelasnya Yang udah aku isi gula Secukupnya sama jeruk nipis juga Secukupnya ya Terus lanjut ini aku masukin Wedang jamunya Seperti biasa Mungkin teman-teman dan bunda online Yang udah sering nonton video aku juga Kadang udah hafal ya Biasanya ini sering banget aku bikin tiap pagi Kalau aku lagi rajin Nah kebetulan tuh sebulanan kemarin Pas liburan di rumah aku gak bikin Jadi sekarang udah harus balik Terus ke kontrakan lagi tuh Rasanya pengen detok gitu ya Makanya tadi aku bikin jamu teman-teman dan bunda online Lanjut teman-teman dan bunda online Ini aku goreng tahu untuk lauk hari ini ya Seperti biasa kalau ke kontrakan Masak-masak gini tuh cuma berdua makannya Jadi masak tuh maunya yang simple aja Yang set set ya gitu Apalagi kalau tak sunya kerja Oke tahunya udah Teman-teman dan bunda online Lanjut ini aku pindahin ke mangkuk dulu ya Nah ini dia Tadi udah aku tiriskan Beberapa Menit Dan sekarang udah aku pindahkan Dan disclaimer juga Mohon maaf mungkin Kalau suaranya busik Karena pas nge-record Suara Disini alhamdulillah Masya Allah ya lagi hujan Semoga hujan ini membawa berkas selalu Pokoknya semenjak kita Harus balik tuh nyampe sini Disini sering banget hujan loh Teman-teman dan bunda online Gimana cuacanya di tempat kalian Mungkinkah sama Disyukur ya Kalau musim hujan gini Karena ini yang ditunggu-tunggu Kalau lagi Mungkin kemarau Atau gak ada air Di rumah Nah ini aku lanjut Tadi udah Numis bumbunya Dan udah tanak Terus aku masukin Suiran ikan asin Terus lanjut Bumbu seasoningnya ya Bareng Micin Gula Dan ini terakhir Terongnya aku masukin Nah ini aku sengaja Gak tambahkan air ya Teman-teman dan bunda online Soalnya Kemarin aku pernah juga Bikin Nyoba aku tambahin air Malah Banyak kuahnya gitu Makanya aku kapok gitu Tambahin air ya Kalau kebanyakan Jadi ini aku Sengaja Masaknya Keringan Gini Harusnya Mungkin gak apa-apa sih Tambahin air Tapi sedikit Tajaya Jangan banyak-banyak Teman-teman dan bunda online Jadi ini sedikit tips Masak terong Dari Emak aku Di rumah Jadinya aku contoh gitu Karena Aku juga Walaupun sering masak terong Biasanya dulu Kalau disini aku goreng dulu Baru disambel Terus kemarin Dapet tips dari emak Katanya Biar enak Gak usah digoreng Langsung ditumis Tapi jangan pakai air Katanya gitu Dan Beneran teman-teman Dan bunda online Itu enak banget gitu ya Apalagi Kalau Nasinya Nasi tiwul Terus Sambelnya tuh Masya Allah Pedes Pasti enak banget Itu ya Bikin miller Walaupun Masakan sederhana Kayak gini Kalau kita Lagi lapar Apa aja Enak deh Kalau di kontrakan gitu ya Atau di kosan Oke udah selesai Tadi Masak Untuk sarapan Pas udah sarapan Dan berangkat kerja Jadi tadi Nggak aku rekod ya Terus ini Aktifitasnya Aku sambung Sore Kalau nggak malam hari Lipetin pakean Jadi Aku nggak padet Aktifitasnya Tadi nyapu-nyapu juga sih Tapi aku lagi Mager Recordnya Jadi lipat-lipat Pakaian aja ya Teman-teman Dan bunda online Aku ucapkan juga Semangat Untuk teman-teman Semuanya Yang saat ini Masih Berjuang Nge-vlog Tiap hari Semoga Semangat kita Nggak pernah surut Nggak pernah padam Amin Nah ini Langsung aja Dilipet-lipet ya Ini juga tuh Aku sambil milihin Pakaiannya tuh Ada yang agak Mamel gitu loh Teman-teman Dan bunda online Maklum kan Kemarin pas Selesai Nyuci Terus Ngejemur Eh Delalahnya tuh Dua harian ini Hujan terus gitu Jadi keringnya tuh Kayak kering-kering Nggak seriusan ini Yang tebel-tebel Ada yang masih Setengah kering Jadi makanya Tadi ada yang Aku gantung Sebagian Jadi ini juga Buat pelajaran deh Besok lagi Kalau Nyuci pakaian Jangan terlalu banyak Gitu ya Udah numpuk Soalnya giliran Ngejemurin Keringnya lama banget Gitu Enakan Nyuci tuh Mungkin sehari-dua hari Langsung Dicuci Kalau udah numpuk Kalau bisa Sehari langsung Dicuci Biar cepat kering Nah Alhamdulillah Jadi Inilah kegiatan Harian aku Di hari ini Gak banyak-banyak ya Dan seharian ini Sendirian Karena Pak Su Udah mulai aktif Bekerja Kemarin tuh Tanggal 3 Bulan Ini ya Bulan Mei Beliau udah Aktif kerja lagi Jadi Ya itu tadi Kembali lagi Lah ya Jadi Bekerja Jadi harus Berangkat Kecuali Sabtu Minggu sih Tapi kayaknya Sabtu Minggu Udah libur lagi Alhamdulillahnya Jadi Itu tadi Kalau aku masih Berkegiatan Di rumah aja Nah ini Melipatnya Agak lama Karena dipilih-pilih Kebetulan juga Kemarin Pas Ngeberesin Koper Itu sebagian Baju-baju Di lemari Sebagiannya Aku simpen Di koper Jadi Baju di lemari Udah gak penuh-penuh Banget Kayak biasanya Tapi Kayaknya Yang penuh itu Baju Yang punyanya Pak suami Kemarin Baju kerjanya Yang usang-usang Yang lama tuh Kayaknya Kemasuk lagi Di Laci lemari Jadi Kayaknya Nanti kapan-kapan Aku beresin lagi Mau Aku simpenin Di koper Karena Banyak banget Gitu kan Yang gak kepake Jadi nanti Kasian Kalau ngambil pakaian Jadi Kesusahan Karena Kepenuhan Gitu Nah Gitulah Ceritanya Jadi Kalau kegiatan Dikontrakan Ya beginilah Gak jauh-jauh Dari Masak Kebelesan Terus Apalagi ya Paling keluar tuh Belanja Belanja Belanan Belanja Mingguan Kalau gak Mungkin Jalan kemana gitu Sama pak su Tapi Jarang juga ya Karena tuh Kemarin juga Begitu Mau jalan Malamnya Kayak mau hujan Jadi ujung-ujungnya Gak jadi Jadi Di rumah aja Terus Gitu ya Kaliannya Kalau udah di rumah nih Mungkin Bawaannya pak suami Pengen istirahat aja Gitu Karena capek Udah seharian kerja Dan Aku Sebagai Istrinya Yang soleha Dan baik hati Amin Hanya bisa Mengertikan saja Gitu ya Kasih pengertian lah Kalau gue capek Karena juga Kerja Gak Seenak yang kita lihat Gitu kan Pasti ada gak enaknya juga Walaupun Fisiknya gak capek Tapi pikirannya Pasti ya Lelah banget kan Gitu Karena aku juga Pernah ngerasain Di posisi yang sama Gitu Nah Alhamdulillah Ini udah selesai Melipetin Perkainannya Nah ini dia Yang di atas tuh Baju-baju Pakaian aku Yang nomor 2 Punya pak suami Nah ini punya aku Agak lengah ya Karena udah aku kurangin Sebagian aku simpen Di koper Kalau pak suami Ini masih penuh Sebenarnya ini Kayaknya harus ada Yang dikurangin Karena jarang Yang dipakai Bial gitu ya Oke Jadi Segini aja Videonya Terima kasih banyak Semoga menghibur Dan bermanfaat Dan gak kerasa Udah di akhir video Terima kasih Untuk teman-teman Dan bunda online Semuanya Yang udah nonton Video aku Semoga bisa mengambil Sisi positifnya Dan yang negatif Jangan lupa Untuk dibuang jauh-jauh Saya pamit undur diri Saya akhiri Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Salam anak rantau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton